Apakah benar rakyat Palestine akan terus seperti ini berperang sampai hari kiamat? Ini kita nggak tahu ya. Perang Arab lawan Israel sudah berulang-ulang. Kalah menang, kalah. Kalah juga parah ya. Dan makanya saya mengatakan kita lebih banyak diam. Kenapa kalau bicara masalah internasional tidak semudah yang kita bayangkan. Di balik Yahudi banyak bangsa-bangsa besar. Sementara kaum Muslimin juga tercerai beraya. Kita hanya bisa berdoa. Doa yang paling kuat. Kita bilang doa yang paling kuat kepada Allah SWT. Tapi yang akan menghancurkan Yahudi adalah umat Islam di akhir zaman. Kapan hancurnya? Allah alam. Kapan hari kiamat? Allah alam. Ada yang bilang sekarang hari kiamat. Kita bilang Allah alam. Kita nggak tahu ya. Yang jelas orang Yahudi juga pada ketakutan. Saya sempat baca pernyataan tokoh-tokoh mereka. Baik dalam Israel maupun tokoh Yahudi di luar Israel. Ini sudah dekade yang ke-8. 80. 5 tahun lagi. Ini bahaya. Makanya bin Yamin dan Tanyahu mau bombardir. Harus habis. Harus menang. Untuk membuktikan bahwa situnya korofat. Mereka ketakutan. Karena tidak ada kerajaan mereka yang bisa bertahan lebih dari 80 tahun. Setelah runtuhnya kerajaan apa? Suleiman. Makanya dia ingin benar-benar tamak untuk menguasai Palestine. Karena ini mereka diambang kehancuran menurut korofat mereka. Tetapi biasanya kalau sudah kezaliman tingkat tinggi. Biasanya ada jalan keluar dari Allah SWT. Ini kita hanya bisa berdoa.